Penerbangan pesawat Nahas Air Asia KZ-8501 dinyatakan ilegal. Pesawat rute Surabaya-Singapura tersebut terbang tanpa izin pada minggu 28 Desember 2014. Pesawat Air Asia KZ-8501 rute Surabaya-Singapura ternyata tidak mengantongi izin terbang dari Dirjen Perhubungan Udara. Lepas landas dari Bandara Juanda pada minggu 28 Desember 2014, pesawat Nahas ini tidak pernah sampai ke tujuan. Belakangan pesawat diketahui jatuh di perairan Selat Karimata. Tidak mengajukan permohonan perubahan izin terbang kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara dari hari Sabtu ke hari Minggu. Itu artinya bahwa penerbangan Air Asia ilegal. Saya tegaskan kembali bahwa penerbangan tersebut adalah ilegal. Kementerian Perhubungan telah membekukan izin rute Surabaya-Singapura milik Air Asia sejak 2 Januari. Sementara sejumlah pihak yang bertugas saat insiden Air Asia terjadi diberikan sanksi. Memindahkan teman-teman operasional di lapangan yang terkait dengan kejadian ini. Dan sesuai dengan arahan pimpinan juga, kalau dari pihak Kementerian Perhubungan ada yang salah, nanti berdasarkan investigasi juga akan ditindak. Tiga badan dibawa Kementerian Perhubungan yang bertanggung jawab atas pergerakan pesawat yaitu Otoritas Bandara, PT Angkasa Pura, dan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan atau AirNav Indonesia. Sangsi mutasi yang diberikan Menteri Perhubungan pun ditanggapi berat pihak-pihak tersebut. Makanya saya sangat sayangkan sebaiknya Dirjen Perhubungan Udara itu memanggil kami-kami inilah. Kami dirapatkan, tidak berbicara sendiri-sendiri. Dirapatkan bagaimana akan ketemu siapa yang salah, siapa yang benar. Gitu. Jadi berperasangka Angkasa Pura bertanggung jawab atau ada main dengan Angkasa Pura, mari kita buktikan. Mari kita buktikan. Kesalahan pelanggaran izin pun justru dilemparkan kembali ke maskapai penerbangan. Air Asia-nya justru paling tahu, justru paling tahu. Itu makanya dia juga yang paling salah ya di situ, sudah tahu SK-nya seperti itu. Ya jadi artinya dia sudah tahu izinnya seperti itu. Jadi ya ada, ya inilah apa namanya yang perlu kita perbaiki ke depan itu. Berdasar Surat Direkturat Jenderal Perhubungan Udara sepanjang periode winter 26 Oktober 2014 hingga Maret 2015, rute Surabaya-Singapura yang diberikan kepada Air Asia Indonesia adalah hari Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Sementara pesawat Kizat 8501 terbang pada hari Minggu. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ya jadi ini yang menjadi pertanyaan paling besar juga apakah di Indonesia ini perilaku doing business, baik di industri misalnya airlines, ini kan perhitungannya adalah nyawa ya. Dan misalnya kalau kita tidak melakukannya dengan baik, harus bribing. Ya yang terjadi adalah keamanan yang dipertaruhkan gitu. Jadi jangan cuma meraup untung saja, keamanan itu juga penting untuk kemudian terus menjadi prioritas seperti itu. Terima kasih.